Kabar baik hari ini menarik sekali karena disitu dilukiskan bagaimana roh jahat yang ada dalam diri orang yang didatangi Yesus itu berteriak-teriak, engkau lah anak Allah, engkau lah anak Allah. Tapi Yesus uniknya lagi, malah melarang keras mereka untuk memberitahukan kepada manusia siapakah diri dia sebenarnya. Ini sangat menarik ya menurutku dan yang lebih menarik lagi karena bacaan ini membuatku merenung lebih dalam. Kalau memang tujuan Yesus adalah supaya ia dikenal sebagai anak Allah, kenapa ia tidak minta tolong roh jahat aja untuk memberitahukan manusia. Tapi ya tentu ini tidak ditempu oleh Yesus lah. Gampangannya kalau kemudian roh jahat yang dimintain tolong, bukankah nanti orang-orang makin percaya pada apa yang dikatakan sama roh jahat kan. Lagipula tujuan Yesus untuk turun ke dunia itu adalah seperti yang dikatakan dia dalam Yohanes 3.16. Bahwa ya dia datang supaya orang-orang yang percaya kepadanya itu akan diselamatkan. Dan percaya kepadanya itu bukan karena katanya, apalagi katanya roh jahat. Kita diajak percaya atas apa yang kita alami dalam hidup. Bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana ia selalu ada dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Jadi kita diajak percaya yang gak hanya asal bilang, ya aku percaya pada Tuhan. Tapi kita diajak percaya dalam merefleksikan iman kita pada kehidupan kita. Karena kalau cuma ngomong, ya saya percaya itu, ya orang-orang lain juga bisa. Bahkan roh-roh lain dari kuasa lain juga ternyata bisa kan. Kuih nek menurutku, nek menurutmu, tiyeh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.